Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, semangat pagi luar biasa Kita berjumpa dalam program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, awal bulan ya Dan juga untuk program komunikasi bisnis ini, Anda bisa simak di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Praja Angkasa Ternggalek LPPL Radio Gyu Perukun RGR Tulungagung dan Max FMY Ngapu Sumba Timur Nusa Tenggara Timur Dan juga untuk hasil rekamannya nanti juga bisa Anda cek di channel Youtube kami at Suara Sidoarjo Channel Tema kita untuk pagi hari ini adalah Cross Silo Leadership Sinergi Keberagaman Tim demi penguatan inovasi perusahaan hadapi peluang pasca pandemi Bersama keynote speaker ada Pak Roni Hamustamu, Direktur Kewadaan Consulting Dan juga nanti akan juga ditambahkan caratan atau pendapat dari pakar-pakar yang lain di Zoom Sudah join ada Pak Roni, selamat pagi Pak Roni Selamat pagi, salam sehat Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo Luar biasa, backgroundnya ini serasa ini ya, back to nature gitu ya, kayu gitu ya Serasa di kafe Mas Betul Iya betul, pagi-pagi sambil ngopi gitu enak gitu ya Sambil, kalau saya sih biasanya ngerasa di sana, ngerasa di sini Gak berjanda ya Kemudian ada Pak Rudy Balmater, good morning Pak Rudy Good morning Sir, good morning Sir Luar biasa, selalu sehat dan tetap semangat ini Pak Rudy Kemudian ada Mas Moko, Pace Synergy, selamat pagi Mas Moko Selamat pagi Mas Panji, Bapak-Ibu, eh Bapak-Bapak semua yang ada di sini Selamat sehat Luar biasa, dan juga ada Pak Andreas dari Medan Horas Pak Andreas Ya belum konek ini Dan ini yang luar biasa Langsung dari from Sydney, Australia Please welcome untuk Pak Dennis Firmansta Luar biasa Selamat siang waktu, waktu Sydney sekarang sudah jam berapa berarti Pak Dennis? Jam 12 Wow, ini waktunya makan siang berarti ya? Iya, ini waktunya makan siang itu sudah disediain oleh hotel Ya, jadi disini saya tanya, saya belum tunggu Cepacar apa? Wih, sorry, acara dengan ini selesai dulu baru makan Jadi, tadi pagi sudah di swap yang ketiga Ya, dan lusa hari Rabu saya bisa keluar Thanks God, finally akhirnya ya Finally I'm out gitu ya Dan pastinya banyak cerita selama 14 hari Namun yang satu lagi sebelum dimulai Yang lucu ini ada satu Jadi, demo kan minggu lalu Sorry, Sabtu kemarin sabtunya lagi gitu ya Amin orang Jadi, baik yang ditangkap 63 kalau nggak salah ditangkap Ditahan sekitar 5 ribu dalam pemantauan Karena disini kan kamera di mana-mana Nah, udah kan? Minggu lalu nih 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu Sabtu dia mau demo lagi Langsung hari Jumat Pemerintah keluarin aturan Yang mau demo harus bayar 100 ribu dolar Oh my God 100 ribu dolar Kalau dirupiakan berapa itu? 1 miliar Wah, mantap Jadi, bahasa-bahasa sederhananya gini Mau demo silahkan Karena nanti kan Kalau dilarang Dibilang freedom of speech-nya kok dilarang Dilanggar Ya kan? Nah, tapi ya silahkan bayar 1 miliar Jadi, pinter di sana Itu per orang atau per grup? Per orang, Pak Roni Per orang Jadi, misalkan nih kita berlima nih 500 ribu dolar Ya, ya jaminan kalau sakit Ya, kurang lebih begitu Dan jadi Dan ternyata ya Sehari sebelumnya sudah dijejerin Itu mobil polisi Dekat Hyde Park itu Mungkin kalau yang udah pernah tahu Ke Hyde Park itu Dari Parliament House Sampai Hyde Park Itu semua polisi Turun tangan Tentara turun tangan Akhirnya gak ada yang berani Kenapa? Gak mau bayar 100 ribu dolar Betul Jadi, pelajarannya Ya begitu ya Jadi, kita Apa? Di sini pemerintahnya mungkin Selalu one step ahead lah Dia cepat sekali Dia ngambil tindakan Betul Tapi, tanpa melanggar Hak asasi manusia Freedom of speech Dan lain-lain Itu aja kira-kira yang bisa share Iya Terima kasih Pak Deniz Pak Rudi Pak Moko Pak Andrias Pak Taji Kalau di sini operasi Operasi justisi Kena 150 ribu Tapi bukan US dolar Tapi rupiah Gitu ya Beda-beda Beda gitu ya Gak apa-apa Kita belajar Kita belajar Baik Sambil Pak Deniz Nanti menikmati menu pecel Di Sydney ada pecel gak ya? Gak ada kayaknya Gak ada gitu ya Yang di sini yang banyak tuh Makanan Thailand Sama masakan Vietnam Yang Chinese tentu ya Tapi saya kurang terlalu suka Jadi Thailand sama Vietnam Itu dua makanan favorit ya Ya, similar sama Indonesia lah Kayaknya kalau Thailand sama Vietnam Ya, betul Mas Panji Thank you Baik gitu Sedikit cerita dari Pak Deniz Nanti Pak Deniz Nanti Pak Deniz Saya ada peluang untuk Menyampaikan perspektifnya Seputar tema kita Saya ke Kinat speaker-nya dulu Pak Arani Mungkin Pak Arani Terima kasih Mas Panji Sahabat suara Sidoarjo Dimanapun Anda berada Tentu terima kasih Pak Rudi Pak Deniz Pak Poko Dan Pak Andreas Yang sudah bersama-sama Dengan kita pagi ini Hari ini agak berbeda Dengan beberapa Minggu sebelumnya Yang kita bicara Tentang hal-hal terkait teknis Begitu Dalam Organisasi Dalam operasi perusahaan Hari ini bisa saja Disebut teknis Tetapi Kita bicara lebih kepada Manusianya Jadi Tentang kepemimpinan Ada yang mengatakan Kepemimpinan itu Boleh banyak teori Faktanya memang Ada banyak teori Jangankan teori Mazabnya saja School of Thought Aliran berpikirnya Itu Dalam 500 tahun terakhir Itu ada 7 aliran besar Jadi kalau kita tahu Satu jenis kepemimpinan Servant leadership Itu hanya Sub cabang saja Ranting itu Dari 7 yang besar Sehingga Memang Luas sekali Kajian kepemimpinan Dan akan Terus berkembang Sampai Kapanpun Karena ini Menyangkut manusia Nah hari ini Kita angkat Tentang Persoalan-persoalan Yang terkait dengan Silo leadership Silo leadership itu Artinya Kepemimpinan Yang kita hanya Menggunakan Satu Satu pipa Gitu ya Cuman Satu arah One way Atau Boleh dua arah Atas bawah juga Tetapi hanya Di situ Masih ingat begini Contoh yang paling gampang Begini Dosen Nah itu paling asik Dosen itu Ilmunya Tidak boleh ziksak Kalau di Indonesia Ziksak dianggap Dia tidak ahli Dampaknya adalah Kalau di manajemen Kita punya Konsep yang namanya Foxhole sindrom Sindrom Lobang rubah Jadi rubah itu Kalau terancam Dia akan Menggali rumahnya Di tanah itu Semakin dalam Akademisi itu Banyak juga Begitu Dia akan menjadi Super-super Spesialis Sehingga dia tidak tahu Apa yang terjadi Di luar ilmunya dia Maka kita Sebetulnya Menciptakan robot-robot Yang tidak terlalu Banyak manfaatnya Kecuali bangga Pada dirinya Bahwa dia hebat Nah itu adalah Contoh silo Di perusahaan Juga begitu Kalau orang masuk Marketing Sampai nanti Karirnya berakhir Dia paling tinggi Marketing director Karena dia Dianggap hebat Di marketing Tetapi Ada aliran Kedua Yang mengatakan Bahwa Sumber daya Manusia itu Sekedar Aset Kita harus Ubah dia menjadi Manusia bersumber daya Artinya Manusia yang Punya kemampuan Untuk Mengimplementasikan Pengetahuan dan Ijasahnya Menjadi hasil Kira-kira begitu Jadi Dari sumber daya Manusia yang Resources Itu menjadi Manusia Bersumber daya Yang sifatnya Capabilitas Capability Nah ini menjadi Sangat penting Kenapa Ketika orang Berkarir Dia tidak bisa Berada dalam Satu silo Satu pipa Yang lurus Dia harus Menguasai Hal-hal Di luar Ilmu Atau kompetensi Utamanya Kenapa Karena manusia Itu beragam Saya beri Satu contoh Yang paling Sederhana Saja Tugasnya Seorang driver Itu apa Nyetir mobil Sepanjang Dia nyetir mobilnya Bagus Dia nyetir mobilnya Aman Sampai di tujuan Selamat dan tempat Waktu Selesai urusan driver Tetapi Anda akan Punya kecenderungan Menolak Seorang driver Yang hebat itu Kalau dia Tidak ngerti mesin Anda mesti Minta dia Tahu Bahwa Kalau ada Mesin Gangguan sedikit Itu mana yang Harus diperbaiki Supaya Tidak selalu Pergi ke bengkel Beda ini Kalau sama Permulawan Begitu Dia spesialis Hanya nyetir aja Bagaimana Bandi ganti Bagaimana Nanti oli Bagaimana Itu urusan Semua teknisi Nah ini bedanya Saya masih ingat Persis Suatu saat Pada saat Saya masih Umur 20-an Begitu Ada seorang Yang luar biasa Di disiplin Ilmunya Tetapi Dia silo Dia teknik sipil Khusus Untuk Membuat Satu konstruksi Yang Baja Tahan gempa Indonesia Tidak dibutuhkan Soal Tahan gempa Sangat dibutuhkan Tetapi Dia Tidak bisa Di luar itu Kalau di Indonesia ini Kalau orang teknik sipil Kalau bisa Dia ngitung bahannya Ngitung harganya Bila perlu Dia bisa gambar sekalian Baru dia bisa kerja Di sebuah proyek Kalau enggak Dia anggap Dia enggak ngerti apa-apa Anak kemarin sore Baru Padahal dia hebat Di pintangnya Akhirnya Dia balik lagi ke Amerika Dia sekolah lagi Ambil S3 Begitu Nah hal-hal Yang seperti ini Teman-teman Semua Dimanapun Anda berada Wai Ngapu Di Tenggale Di Tulung Agung Juga di Medan Sampai Sidney Mari kita bongkar Kita buka ini Bahwa kita masuk Kepada Era yang berubah Kita tidak bisa Hanya Menyandarkan Pada Satu keilmuan Yang kemudian Menyebabkan kita ini Menjadi Berada di dalam Lubang rubah Yang kalau kita terancam Akan makin Super spesialis Kalau kita mau Inovasi Untuk perusahaan Tidak mungkin Kita Menggunakan Cara pandang lama Untuk menghadirkan Hal-hal yang baru Itu sudah Dikatakan oleh Einstein Tidak mungkin Kita menggunakan Pola Cara berpikir lama Untuk memecahkan Masalah yang Diciptakan oleh Akibat kita Memiliki Cara berpikir lama Karena itu Nomor satu Yang kita lakukan Adalah Tembangkan Sebarkan Yang disebut Sebagai Cultural broker Orang-orang Yang bisa Menghadirkan Budaya-budaya Baru Menularkan Budaya-budaya Baru Contoh yang Paling gampang Kalau Anda Punya tim Di bidang Sales and Marketing Mobil Maka Akan Sangat Bagus Juga Sekali-sekali Anda Masukkan Orang Dari Produksi Orang Yang Ngerti Mesin Dimasukkan Di dalam Tim Kenapa Nomor satu Orang Produksi Itu Disiplinnya Luar Biasa Dalam Hal Sinergi Dalam Hal Koordinasi Kalau Enggak Rusak Semua Kedua Sebagai Orang Dari Operasi Dia Tahu Persis Mesin Itu Hebatnya Dimana Lemahnya Dimana Sehingga Kalau Dia Harus Menjual Mesin Itu Dia Enggak Seperti Maaf Jualan Kecap Tetapi Dia Tahu Persis Ketika Berdebat Dengan Orang Yang Bertanya Dia Bahkan Bisa Memberikan Penjelasan Yang Sangat Teknikal Nah Disini Yang Kita Sebut Sebagai Cultural Broker Kenapa Orang Marketing Punya Kecenderungan Bicara Tentang Berapa Target Penjualan Berapa Target Penjualan Kadang-kadang Melupakan Bagaimana Proses Yang Baik Untuk Itu Nah Sementara Orang-orang Diproduksi Itu Punya Keahlian Koordinasi Yang Ketat Dan Disiplin Sehingga Tidak Ada Yang Tertinggal Karena Kalau Tertinggal Itu Bisa Berantakan Bayangkan Kalau Ada Sepuluh Sekrup Harus Dipasang Dalam Sebuah Mesin Dua Tertinggal Mungkin Mesin Itu Ada Tetapi Berisiko Risiko Terhadap Ketahanannya Ini Adalah Salah Satu Contoh Yang Kedua Dan Itu Sangat Penting Sekali Manajemen Mesti Mengajari Mereka Pegawai-pegawai Itu Untuk Belajar Bertanya Belajar Bertanya Yang Baik Dan Belajar Bertanya Yang Tepat Ini Mohon Maaf Budaya Di Indonesia Ini Ini Kan Tidak Bisa Straight Kita Tidak Bisa Asertif Karena Kita Ini Kalau Asertif Ngomong To The Point Dianggap Tidak Sopan Karena Itu Ada Kecenderungan Ketika Kita Bertanya Maupun Menjawab Pertanyaan Itu Bahasa Jawanya Jadi Buleti Tidak Jelas Apa Yang Ditanya Jawabannya Juga Tidak Jelas Nah Disini Tim Kita Harus Kita Ajari Bagaimana Mengajukan Pertanyaan Yang Baik Dan Tepat Dan Itu Ada Seninya Bila Perlu Dilatih Terus Menerus Sehingga Pertanyaan Disampaikan Baik Santun Orang Senang Tapi Pada Saat Yang Sama Pertanyaannya Juga Jelas Clear Sehingga Jawaban Nanti Diharapkan Juga Menjadi Jelas Itu Itu Yang Yang Kedua Yang Ketiga Ini Menjadi Sangat Penting Juga Adalah Mari Kita Aja Tim Kita Untuk Punya Wawasan Yang Sangat Luas Di Australia Misalnya Karena Tadi Disebutkan Dipeniskan Posisi Di Australia Dulu Saya Kenal Seorang Dekan Dari Sebuah Perguruan Tinggi Yang Cukup Besar Dia Dekan Ilmu Komunikasi Yang Ngurusin Media Yang Menarik Dia Sendiri Tidak Pernah Sekolah Di Situ Jadi Dia Sendiri Tidak Pernah Belajar Media Tetapi Dia Punya Keahlian Keahlian Yang Lain Yang Sangat Dibutuhkan Di Dalam Disiplin Ilmu Itu Demikian Juga Dengan Pekerjaan Salah Satu Pabrik Rokok Yang Besar Di Indonesia Sekian Tahun Yang Lalu Itu Punya Seorang Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Sumber Daya Manusia Ini Kan Bicara Tentang Manusia Tapi Yang Menarik Dia Sebetulnya Pendidikannya Adalah S3 Di Bidang Theoretical Chemistry Jadi Sudah Kimia Kimia Teori Jadi Bayangin Orang Kimia Teori Terus Diminta Untuk Memimpin Sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Waktu Kami Diskusi Saya Tanya Pak Apa Alasannya Dia Bilang Saya Juga Tahu Terus Terang Saya Tahu Tetapi Setelah Saya Ambil Positifnya Ada Dua Nomor Satu Saya Belajar Tentang Kimia Itu Keterkaitan Antara Elemen Antara Unsur Jadi Ketika Saya Bicara Manusia Itu Pemahaman Saya Tentang Kimia Itu Masuk Karena Manusia Itu Kan Makhluk Sosial Gak Bisa Dia Berdiri Sendiri Yang Kedua Ini Dugaan Saya Mungkin 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 Saya Mau Supaya Saya Ambil Keputusan Keputusan Yang Tidak Ada Beban Disiplin Ilmu Jadi Karena Saya Orang Kimia Ya Kalau Ada Keliru-keliru Sedikit Gitu Kan Orang Memaafkan Kalau Salah Mikir Dikit Orang Memaafkan Tapi Kalau Orang Itu Asli Dari Sumber Daya Manusia Pasti Semua Pihak Akan Menjadi Lebih Keras Kalau Dia Ambil Keputusan Yang Dianggap Kurang Tepat Nah Ini Mas Panji Jadi Silo Itu Bagus Tetapi Tidak Menguntungkan Untuk Jangka Panjang Dan Dalam Kelompok Yang Lebih Besar Karenanya Kita Harus Bineka Kita Harus Beragam Orang Itu Harus Punya Pemahaman Pemahaman Yang Lain Hari Ini Anda Dokter Gak Peduli Anda Dokter Apapun Anda Harus Tahu Tentang Apa Itu COVID Dan Faktanya Itu Ada Yang Suatu Saat Sebetulnya Dia Mengeluh Saya Ini Dokter Kulit Tapi Saya Sekarang Terpaksa Harus Menangani Harus In charge Untuk Para Pasien COVID Karena Kekurangan Dokter Semoga Saya Yang Biasa Ngurusi Jamur Kulit Ini Gak Salah Ketika Harus Ngurusi Pasien COVID Jadi Di sini Kita Harus Perhatikan Ada Kombinasi Di dalam Konsep Leadership Yang Baru Yang Mendorong Inovasi Apa Itu Kombinasinya Ada Yang Namanya Spesialis Dan Generalis Generalis Itu Orang Yang Menguasai Hal-hal Yang Umum Tau Banyak Spesialis Itu Orang Yang Super Memahami Hanya Satu Bidang Tertentu Nah Dua Ini Harus Dikawin Sehingga Menghasilkan Yang Terbaik Buat Perusahaan Buat Organisasi Jadi Mengubah Yang namanya Resources Atau Sumber Daya Manusia Menjadi Kapabilitas Manusia Bersumber Daya Itu Itu Yang Bisa Saya Antar Mas Pagi Terima Terima Kasih Pak Roni Luar Biasa Mengawinkan Antara Generalis Dan Spesialis Nanti Jadinya Multi Talented Mungkin Baik Saya Geser Ke Pak Rudy Silahkan Pak Rudy Good Morning Pak Panji Siap Dan Thank you Very much Terima Kasih Banyak Profesor Roni Teman Baik My Chairman Pak Deniz And My Fellow Rotary Member Moco Good Morning Sebenarnya Topik Ini Sangat Berguna Tapi Saya Mau Sharing Pengalaman Saya Dalam Business Capital Markets Saya Sebagai Professional Accountant Saya Lihat Banyak Yang Juga CFO Menjadi Namanya CEO President Director Pertanyaan Yang Menarik Adalah CFO Ini Kelihatan Otaknya Compliance Compliance Mematuhi Peraturan Accountancy Mematuhi Mengenai Pajak Mematuhi Mengenai Peraturan Tapi Ini Sekarang Ia Diminta Untuk Menjadi CEO Diangkat Menjadi CEO Ini Banyak Yang Terjadi Pertanyaan Yang Mendasar Apakah Orang Ini Siap Untuk Menangani Bisnis Nah Ini Salah Satu Tentangan Berat Sebab Kalau Kita Lihat Salah satu Tujuan Daripada Direktur utama Adalah Memperhatikan Mengenai Pertumbuhan Bisnis Berarti Ia Harus Mengerti Dan Memahami Mengenai Marketing Bagaimana Sikap Daripada Customers Bagaimana Apa Namanya Strategi Untuk Product Innovation Yang Sama Sekali Tadi Disebutkan Bahwa CEO Ini Tidak Competent On The Technical Innovation On The Marketing But Gentleman Yang Penting Pada Saat Ini Supaya Yubica Menjadi Successful Sabagay Direktur utama Adalah Namanya What is The Synergistic Value The Synergistic Value Daripada Resources Bagaimana You Put All The Dots Together You Punya Marketing Team You Punya Production Team You Punya Technology Team How To Put The Strength Together In Kamukinan Salah Sato Skill Yang Harus Ditambah Oleh CFO Ini Adalah Number One Communication Skill And Number Two Is The Behavioral Skill Sabag Kalaw Yus The Mga Lola Di Atas Tanggong Jawab Adalah The System Of Planning Coordination But Kemungkinan Do Have A Weakness In Area Of Growth And How To Ensure Mengenai Pertahanan Business Sustainability Nah Inilah That Is The Art Of Management Kalau You Sudah Di Atas Memang Harus Ada Systematic Perkembangan Mengenai Skills Yang Lain Yang Namanya Managerial Skill People Skill And Other Skill Nah Ini Sebenarnya Silo Learning Is Very Good Seperti In Military You Are A Good Sniper Tapi Kalau Promoted Sa Bagay Captain You Are Going To Lead The People But How Do You Manage The People So Jadi Ini Salah Satu Lesson Bagi Kita Bahwa As You Grow Up Dalam Business Atau Dalam Organization Harus Ada Usaha Untuk Mengembangkan Other Discipline Because Management Guru Bilang The Higher You Are 60% Of Your Job Is To Manage The People So That Is One Of The Theory That We Have To Learn And Many Of The Successful People That's Why Kadang-kadang Issue Of Human Problem Happens Kalau The Director Promoted It Is So This Is My Contribution Bawa We Have To Continue To Learn Other Skills Not Necessarily Mastering It But Respect On The Discipline Of The Ada Terima kasih Pak Panjir Baik Terima kasih Pak Rudi Balmatar Untuk Kesempatan Yang Luar Biasa Baik Selamat Peningan Dan Pemirsa Serta Partisipan Ada Pak Roni Pak Rudi Pak Andreas Pak Dennis Serta Mas Moko Kita Kita Jidah Dulu Nanti Kita Kembali Sesudah Kita Ikuti Beberapa Pesan Berikut Ini Victory Yeay Turet musuh Hancur Menang lagi Satu match lagi lah Haha Le Kamu tuh tahun depan masuk SMA Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya mak Sebentar lagi Mumpung stay at home nih Loh Justru kalau stay at home Harus tetap rajin belajar dong Bosen mah Belajar gitu-gitu aja Kalau mau lihat buku lain Atau coba-coba latihan soal Harus beli lagi Nih coba ya Mana-mana smartphone kamu Buka Indium Study di browser Dengan 10 ribu aja Kamu dapat mengakses Buku pelajaran Tryout Dan video tutorial Menggunakan laptop maupun smartphone Lengkap Dari tingkat SD SMP Sampai SMA Oh iya bener mah Kayak harga baso aja ya Pas buat aku Untuk persiapan masuk SMA Tahun depan Perlu banyakin latihan soal nih Nah pinter Belajar yang rajin ya Wujudkan bersama Indi J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers Air itu yang terbaik Hey Cheers in the house Cheers Air berpehat tinggi Cheers dapat membantu Netralkan pehat tubuh Cheers Mengadu antioksidan alami Cheers air minum terbaik Untuk keluarga Air minum sehat keluarga J-H-E-R-S Air minum dengan PH tinggi J-H-E-R-S Cara pesennya mudah Betugasnya ramah Ketis ongkos kirim Hey Cheers in the house Untuk kemesanan via WhatsApp di nomor 08-77-77-243377 Gratis ongkos kirim Cheers in the house Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya Bisa menghubungi Depo Candi Di 0821-4225-6646 0821-4225-6646 Rokok pokok ini kok putihan Ya rokok pokok, ya murah, ya lakai Rokok ilegal ini Masa rokok, rokok ilegal ini Jogi Nah, kamu kok roh naiki rokok ilegal Rokok ilegal ini gak naik pitatu kayak ini Samen paling rohe bandrol bro Rokok itu dua naik Mereka taruh nama perusahaan ini Yang terdaftar di biaya cukai Lokasi pembuatannya di sini juga enak Terus di sini Rokok ilegal ini gak enak Gambar taruh peringatan ini Tengok pemerintah Berarti rokok ilegal gak harus minum Aduh, ya mesti tuh, ya lho Rokok ilegal ini merugikan negara Mergok rambayar cukai Yang dikembangkan negara Walah tutup Sepentang wawak garo Loh, gak bisa lagi Makanya tuh, ya lho Tukus yang pasti-pasti ada Ojo ngawur Laporkan peredaran rokok ilegal Ke kantor biaya cukai terdekat Atau hubungi nomor Seribu Lima ratus Dua dua lima Seribu Lima ratus Dua dua lima Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan Biaya cukai Sidoarjo Ayo, ngebangi biaya cukai Berantas rokok ilegal Biaya cukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani Suatu hari di dalam tubuh Yang sudah divaksinasi Vaksin bekerja dalam tubuh Menimbulkan kekebalan Melawan COVID-19 Lapor komandan Tubuh ini baru saja dimasuki vaksin Dan kini mengalami beberapa reaksi Seperti pusing, demam, dan mengantuk Apakah ini berbahaya komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja Justru pasukan kita akan semakin kuat Untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan komandan Ya, reaksi setelah vaksinasi Merupakan hal yang wajar terjadi Umumnya hanya gejala ringan Seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan Di tempat suntikan, pusing, atau demam Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi Tetap tenang, hubungi nomor kontak Yang ada di kartu vaksinasi Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sahabat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo Atas nama Naufal Sidki bin M. Irham Naufal Sidki bin M. Irham Dulu tinggal di Jalan Anggrek 5 RT3 RW5 Desa Kurek Sari Kecamatan Waru Sidoarjo Sekarang tidak diketahui dengan jelas Tempat tinggalnya Kepada saudara Naufal Sidki bin M. Irham Dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Nahsan Udi nomor 90 Sidoarjo Pada besok hari Selasa 3 Agustus 2021 Jam 9 pagi Panggilan sidang ini Dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Suara Sidoarjo Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Panggilan sidang berikutnya Dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Kali ini atas nama Mohamad Soleh bin Wagimo Mohamad Soleh bin Wagimo Dulu tinggal di Tanggul Wetan RT 25 RB2 Desa Kelurahan Tanggul Wetan Kecamatan Wonoayu Sidoarjo Sekarang tidak diketahui dengan jelas Tempat tinggalnya Kepada saudara Mohamad Soleh bin Wagimo Dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Nahsan Udi nomor 90 Sidoarjo Besok Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Jam 9 pagi Panggilan sidang ini Dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Baik anda masih bersama kami Dalam program komunikasi bisnis Dengan tema Cross Silo Leadership Sinergi Keberagaman Tim Demi Penguatan Inovasi Perusahaan Hadapi Peluang Pasca Pandemi Ada beberapa yang sudah bertanya lewat SMS ini Tapi sebelum Dibacakan Ini saya beri peluang dulu ke Mas Moko Moko Mas Moko Ya Terima kasih Mas Banji Paroni Terima kasih buat penjelasanan Dan juga Pak Rudi ya Tadi kalau misalkan saya Sempat mencoba mengingat lagi Apa yang disampaikan Ya Analogi yang bisa dipakai Bisa macam-macam Kalau saya dengan teman-teman Biasanya membedakan antara Spesialis Generalis Dengan bahasa yang lebih sederhana Ini wartawan dengan ilmuwan Dua-duanya punya peran yang berbeda Tapi sama-sama penting Wartawan tahu banyak Tapi biasanya cuma kulit Kalau ilmuwan tahu sedikit Sedikit topik Tapi dia mendalam Perang lebih begitu Hampir mirip dengan generalis Spesialis Kalau dari perspektif HC Saya Saya sangat tertarik Karena ini sama dengan Apa yang coba saya Dan beberapa teman lakukan Mempromosikan terminologi Human Capital Sama seperti yang tadi disampaikan Bahwa Human Resource itu Harus dirubah mindsetnya Menjadi Human Capital Sehingga manusia Di dalam organisasi Bisa lebih Daya Dan Untuk bisa membuat Mereka lebih berdaya Dalam konteks Stile leadership Biasanya teman-teman BHC itu Mendesignnya Di dalam bentuk Career path Menurut pengalaman saya Banyak organisasi Terutama yang di level Menengah Ini Tidak Merancang Atau Mendesign career path Yang memungkinkan Manusia-manusia Di dalam organisasi itu Punya jenjang karir Yang Mengantar mereka Menjadi Tidak silo Secara leadershipnya Jadi dia harus bisa Bergeser ke kiri dan ke kanan Kurang lebih Kalau meminjam Istilah yang tadi Pak Roni Sampaikan di dunia kampus Ini seperti membuat Kurikulum Jadi kalau misalkan Seorang karyawan Masuk dalam organisasi Dalam satu Dua tahun Tiga tahun ke depan Itu Saya harus dapetin Atau selesaikan SKS-nya berapa Berapa banyak Dan saya harus Belajar apa Supaya kemudian Saya bisa naik tingkat Kurang lebih Begitu Nah Career path ini Dalam implementasinya Juga Kemudian Selain desainnya Juga belum banyak Dikembangkan Implementasinya Apalagi Sehingga akhirnya Ketika orang belanja Di level menengah Ke atas Dalam organisasi Akhirnya belanja Berdasarkan Feeling aja Got feeling Terutama kalau Ini kebutuhan belanja Datang dari Pimpinan puncak Atau pemilik Saya cuma butuh Ini aja Carikan direktur Yang keren Bla 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 Based on experience Atau saya carikan GM Carikan manager Dan seterusnya Tetapi tidak Tidak mencoba melihat Apa yang bisa Dikembangkan dari Internal organisasi Kurang lebih itu Tambahan dari saya Mas Pagi Baik terima kasih Mas Moko Pace Synergy Ini berusaha Mas Moko Ini kelatih Baik sebelum nanti Ada peluang untuk Pak Andres Karena Pak Andres juga bertanya Saya beri kesempatan yang terakhir Saya ke Yang jauh di mata Tapi dekat di hati Untuk Pak Deniz Please welcome Master Deniz From Australia Thank you sir Terima kasih Pak Roni Pak Rudi Pak Moko Nah jadi Saya Mau melihatnya Seperti Sebagai berikut Memang Sulit ya Untuk kita melihat Silo Enggak silonya itu Tergantung Stage dari perusahaan itu Sendiri Itu yang pertama Nah yang kedua Saya kok Sudah Makin lama Makin sedikit yakin Bahwa sebenarnya Tadi Moko juga sudah bilang Human resources itu Sudah Ketinggalan Jaman sekali ya Udah jadul banget Terus kan kita tahu Human capital Ya Tapi saya juga melihat Belakangan ini Kalau saya pribadi Melihatnya Menjadinya Harusnya Human potential Ya Karena capital Selalu terbatas Tapi potensial Tidak terbatas Saya di beberapa Organisasi Dan saya melihat Memang tadi Contoh yang Parudi katakan Juga sangat Tepat ya Jadi Kadang-kadang Kita mesti Equip The member Of both Directors Dengan Necessary Apa ya Tools Ya Atau weapons Apalagi Di tengah Perkembangan Zaman yang Super cepat Super Gak pasti Super Gak jelas Ya Sehingga Masing-masing Itu Ditang-tang Bahasanya ya Untuk memberikan Yang terbaik Gak mudah Untuk itu Saya Duduk di beberapa Perusahaan Dan Wakili pemegangkan Juga Yang Melihat Hal yang Sama Jadi Tantangannya Memang sangat Sulit Kedepannya Tapi saya percaya Bahwa memang Learning itu Gak boleh berhenti Dan saya ingat Waktu Sebelum Saya jadi CEO Saya Direktor Di satu Perusahaan Dan itu Berlangsung Hampir Berapa Tahun Ya Akhirnya Saya juga Istilahnya Diberikan Exit Job lah Istilahnya Mengundurkan Diri Dan saya Dibekali Dengan Dengan Beasiswa Saya ke EIM Dan sebagainya Sehingga Saya siap Untuk Mendapatkan Tantangan Atau tugas Yang lebih Baru Setelah saya kembali Dan ternyata Saya merasa Sudah waktunya Saya juga harus Meninggalkan Organisasi Jadi Saya pikir Dari saya Itu aja Tambahannya Memang ini Topik sangat Menarik Bagi saya Pribadi Sangat menarik Karena Tilo Thinking itu Is always Dangerous On one hand Tapi juga Memang Diperlukan Sehingga Balancing Di antara Kedua Apa Approach Inilah yang Menjadi penting Kedepannya Jadi saya Mungkin tambahnya Itu saja Bapak-bapak Terima kasih Baik Terima kasih Pak Dennis Saya geser ke Pak Andreas Karena ada pertanyaan di sana Baik Silahkan Pak Andreas Bisa disampaikan pertanyaannya Selamat pagi semuanya Profesor Roni Pak Dennis Pak Rudi Pak Mohko dan semua teman-teman Ini hanya Sekedar sharing saja Sebetulnya Mas Panci Karena Saya sebagai pendidik Terutama bidang pendidikan khusus Sebagian besar Orang tua yang datang Ketempat saya ini Sudah putus asa Dan jumlahnya ini puluhan Boleh dibilang ratusan Setelah 15 tahun terakhir ini Mendalami bidang ini Sebagian besar Dalam keadaan Putus asa Sebutkan anaknya Sudah 30 tahun Autis Atau yang adik di ADHD Ada yang seberal palsi Mau dibuat apa Mereka sudah pergi ke sekolah Sudah diusahakan untuk bekerja Tidak berhasil Jadi selama ini Selalu saya tekankan Untuk tidak putus asa Dan mereka itu Saya latih Memang perlu waktu Tidak cepat Tapi saya melihat Adanya suatu Benang merah Dari seluruh anak-anak ini Yang saya latih ini Bahwa mereka ini Sebenarnya punya misi Dalam hidupnya Jadi saya yakin Semua orang ini Punya misi Apalagi kalau kita Mengutip Atau melihat Dari buku-buku Tina dulu Bahwa seluruh orang Itu pada saat Jam kelahiran tertentu Dan buku itu Kebetulan sempat saya baca Dan sebagian besar Benar Termasuk dalam hidup saya Maupun dalam kehidupan Adik-adik dan keluarga saya Kalau di Nilai-nilai Ada benarnya Kecocokan Antara apa yang disebutkan Dalam buku ramalan itu Dengan misi hidup seseorang Jadi Intinya adalah Kalau kita bisa menemukan Misi hidup seseorang itu Sesuai dengan Peruntukannya ada Di dunia ini Maka dia akan berkembang Seperti murid-murid Saya yang autis Dan sebagainya Ini yang seluruh orang Tuhan ini Kutus asal Jadi Bagaimana cara kita Memoptimalkan Karyawan di tempat kita Supaya dia juga bisa Sesuai dengan Misi hidupnya Entah dia itu Menjadi Seles Entah dia itu Menjadi bagian Industri spesialis Atau generalis Tapi kemampuan Untuk melihat itu Saya pikir Diperlukan oleh Seorang general manager Supaya Kita benar-benar Bisa optimalkan Mereka Bukan hanya untuk Pekerjaannya saja Tapi juga dalam hidup Saya pikir demikian dulu Sharing pagi ini Terima kasih Baik terima kasih Pak Andreas Dan Sebelum Kalau Pak Rony Ada beberapa pertanyaan Ini yang sudah disampaikan Atau yang sudah Terkirim ke WA 0811 309 1009 Saya ke redaksi Terlebih dahulu ya Pak Rony Ya kan saya Ya ini ada Pertanyaan masuk Dari Twitter Di Febiranti Pak Untuk mengurangi Adanya Kursilo ini Di perusahaan sendiri Perlukah Psikolog Untuk menyelesaikannya Pak Kemudian dari Kak Sastina Dari Twitter juga Untuk usaha yang baru berkembang Masalah ini kan Sangat berbahaya ya Pak Nah untuk tetap terbuka Antara atasan dan bawahan ini Perlu teknis yang seperti apa Kemudian dari Mas Dandi Disedati Human capital ini Harus kita galip Dari pekerja yang ada Atau rekruit Baru lagi Pak Karena untuk Kemajuan perusahaan Perlu kepastian Seperti itu Baik terima kasih Ada tiga pertanyaan Tadi berarti ya Dari Fabrianti Sastina Dan Dandi Monggo tanggapannya Pak Rony Terima kasih Mas Panji Pertama kalau ditanya Apakah ini membutuhkan jasa psikolog Tidak selalu Tetapi sangat membutuhkan jasa Orang yang menguasai Tentang Tadi yang disebut Manajemen Human capital Manajemen talenta Dan yang punya Nuansa Tentang Organization development Pengembangan organisasi Nah dua disiplin ini Akan sangat membantu kita Untuk membuat yang Lebih besar Saya beri satu contoh Kebayang nggak kita semua Kalau perusahaan Pertambangan kelas dunia Dipimpin oleh Seorang yang dulu Kuliahnya Ilmu komunikasi Itu seniornya Mas Moko itu Setelah pensiun juga Jadi konsultan komunikasi Tetapi Beliau ini Dua hal Satu Punya Belajar tentang MBA Dan yang kedua Ya terbang di berbagai Perusahaan kelas dunia juga Sehingga suatu saat Karena spesifik sekali Board Dewan merasa Bahwa Perlu keahliannya Maka dia diminta Untuk memimpin Sebagai CEO Di perusahaan Pertambangan itu Dan persoalan-persoalan Selesai Karena beliau adalah Orang manajemen Yang sangat memahami Disiplin ilmu Komunikasi Karena memang S1 nya Komunikasi Lulusan Pajajaran Bandung Gitu kan Nah ini Mesti kita lihat Tidak selalu soal Psikolog Begitu Karena Permisi Psikolog bisa jadi Dia ada di silo juga Gitu Ini kan Seperti yang tadi Pak Rudy sampaikan Gitu Ketika seseorang Ada di satu Disiplin ilmu Contoh Disiplin ilmu Akuntansi Akuntan itu Kayak ilmu hukum Jangan Jangan coba-coba Berkreatif Di dalam akuntansi Karena Anda Kalau di akuntansi Anda kreatif Anda bisa masuk penjara Beda dengan Orang marketing Marketing itu Harus sangat kreatif Gak ada matinya Orang mati aja Dijual sama dia Artinya ada Jasa pemakaman Ada jasa Menghia Apa Merias Dan sebagainya Itu penting Untuk kita lihat Nah Tapi bagaimana Caranya Kita bisa Menggunakan Disiplin ilmu Yang tadi Dibilang silo Itu sebagai Basis Supaya kita Bisa melebar Ke tempat-tempat Yang lain Taruh di Contohnya Beliau adalah Seorang akuntan Yang anda Luar biasa Tapi Jago Manajemen strategi Strategic management Dan strategic management Itu Bukan sekedar Soal konsep A tambah B Jadi C Suatu saat Ada yang ngomong Sama saya Manajemen strategi Itu ilmu Paling gampang Ya Saya bilang Ya enggak lah Karena tidak mungkin Anda mengerti Manajemen strategi Kalau anda tidak Menguasai Keuangan Sumber daya manusia Operasi Pemasaran Itu kan Syarat minimal Empat itu Anda harus puasai Ini contohnya Jadi ketika Akuntan jadi Strategis Itu berarti Dia keluar dari Silo Itu Itu satu Contoh Kemudian Kalau ditanya Ini Menjadi terbuka Sangat teknis Enggak juga Ini sebetulnya Soal wawasan Bagaimana Mindset Dari para Pemilik usaha Itu tidak Semata-mata Kaku Bahwa orang Pemasaran Itu harus Backgroundnya Pemasaran Kenapa Orang produksi Itu juga bisa Memimpin Pemasaran Dia akan punya Kelebihan Kelemahannya Pasti banyak Nah itu Dikursuskan Demikian juga Dengan yang Lain-lain Sehingga Kita ketika Punya Sebuah Sumber daya Itu Kita bisa Ubah dia Menjadi Kapabilitas Menjadi Lebih Lebih Bermanfaat Yang ketiga Rekrut Baru Apa Enggak Nah ini Menarik Saya adalah Pengikut Aliran Nomor Satu Kalau Tidak Terpaksa Jangan Memecat Orang Kenapa Ketika Anda merekrut Dia Dan Anda Terima Berarti Dia sudah Lolos Quality Control Pilihannya Cuma Dua Sistem Anda Yang Keliru Dalam Rekrutmen Atau Proses Bisnis Anda Yang Membuat Orang Baik Jadi Rusak Contoh Ada Orang Yang Masuknya Baik-baik Aja Di Tengah Jalan Dia Dididik Oleh Sistem Jadi Koruptor Silahkan Anda Bisa Diskusi Dengan Banyak Apa Katakanlah Pegawai Negeri Yang Masih Baru Lulus Terus Kemudian Jadi Pegawai Negeri Dia Pasti Idealis Bangsa Negara Diskusinya Mungkin Akan Sangat Berbeda Dengan Yang Usianya Sudah Di Atas 50 Tahun Nah Karena Itu Kita Harus Lihat Sistemnya Mungkin Yang Harus Direview Yang Pertama Yang Kedua Kalau Kita Ini Punya Orang Bagus Dan Kemudian Tiba-tiba Kita Bilang Kok Orang Ini Gak Bisa Jalan Dengan Baik Ya Mungkin Kita Salah Menempatkan Dalam Pembentukan Tim Jadi Energinya Habis Digunakan Untuk Menyesuaikan Diri Bukan Untuk Berprestasi Makanya Di dalam Sebuah Organisasi Itu Ada Yang Namanya Apolo Sindrum Apolo Sindrum Itu Ada Dua Nah Salah Satu Yang Yang Pertama Adalah Dipengaruhi Oleh Maaf Ini Teknis Namanya Gunning Kruger Effect Jadi Dia Sebenarnya Tidak Bermanfaat Tapi Tidak Berkontribusi Kontribusi Paling Sedikit Tapi Dia Mengklaim Bahwa Dia lah Gara-gara Dia lah Semua Ini Berhasil Nah Apolo Sindrum Yang Kedua Itu Begini Ketika Orang-orang Hebat Dikumpulkan Dalam Satu Kelompok Orang-orang Yang Menengah Dikumpulkan Dalam Satu Kelompok Orang Biasa-biasa Saja Dalam Satu Kelompok Itu Tidak Selalu Bahwa Yang Hebat Tadi Itu Menang Apalagi Kalau Dia Dihadapkan Dengan Orang Yang Heterogen Ada Yang Hebat Ada Yang Menengah Ada Yang Biasa Yang Heterogen Ini Akan Cenderung Menjadi Pemenang Pertanyaan Kenapa Karena Para Leader Kalau Dikumpulin Dan Dia Hebat-hebat Kadang-kadang Mereka Lupa Tujuan Utama Berorganisasi Mereka Sibuk Untuk Mengklaim Bahwa Dirinya Paling Benar Akibatnya Organisasi Yang Hebat Itu Bisa Jadi Rotor Tidak Perform Di Dalam Organisasi Kita Mesti Perhatikan Itu Jadi Model Yang Seperti Ini Juga Kita Lihat Karenanya Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Yang Namanya Whole Brain Literacy Kita Kemudian Cermati Orang Itu Hebatnya Dimana Kurangnya Dimana Contoh Leader Para Pemimpin Itu Biasanya Visioner Orang Visioner Itu Cenderung Cenderung Tidak Beraturan Setiap Ketemu Orang Setiap Ada Langkah Dia Punya Gagasan Baru Akibatnya Ada Kecenderungan Tidak Ada Gagasan Yang Dia Jalankan Maka Orang Yang Seperti Ini Harus Diajari Administrasi Supaya Dia Bisa Bergerak Dengan Baik Seandainya Kita Anggap Dia Tidak Punya Waktu Untuk Itu Karena Posisinya Sudah Terlalu Tinggi Maka Beri Dia Asisten Yang Sangat Detil Orang Yang Lulusan Sekolah Sekretaris Detil Banget Tujuannya Apa Untuk Ngajak Dia Kembali On the Right Track Schedule Kita Begini Jadi Itu Misalnya Kita Lihat Ada Lagi Yang Kedua Yang Kedua Adalah Orang Yang Achiever Manager Yang Achiever Yang Kita Selalu Mengatakan Ambitious Dan Kadang-kadang Menghalalkan Segala Cara Yang Penting Dia Berhasil Nah Biasanya Orang Yang Seperti Ini Dia Akan Kehilangan Nilai Dia Tidak Membumi Hidupnya Itu Menjadi Sangat Rakus Nah Oleh Karenanya Dia Harus Kita Ajak Untuk Menjalani Sesi-sesi Tentang Finding Your True Menemukan Jalur Hidup Yang Benar Kenapa Disebut True North Bintang Utara Arah Utara Itu kan Kalau Buat Orang-orang Yang Sedang Berlayar Itu Jadi Penting Saya Ini Sedang Menuju Kemana Dia Harus Tahu Titik Utaranya Sebelah Mana Makanya Selalu Dalam Kehidupan Kita Disebut Finding Your True North Menemukan Arah Utaramu Yang Paling Tepat Artinya Visi Hidup Kita Apa Ketika Orang Masuk Disitu Maka Dia Akan Disentuh Hatinya Nah Pertanyaan Kalau Nggak Sempet Gimana Kalau Nggak Sempet Beri Asisten Yang Ahli Di bidang Itu Sehingga Dia Selalu Mendiskusikan Jadi Kalau Ada Sesuatu Ada Diskusi Pak Kalau Ini Bagaimana Nanti Ini Etis Enggak Boleh Enggak Jangan Jangan Kita Nanti Sama-sama Ketangkep KPK Kena OTT Karena OTT Sekarang Bukan Hanya Pegawai Negerinya Yang Kena Bukan Birokrat Bukan Pejabat Politis Yang Kena Tapi Pengusahanya Juga Ikut Kena Nah Sehingga Dia Punya Pertimbangan Pertimbangan Yang Lebih Matang Ada Satu Organisasi Saya Sebut Saja Rotary Misalnya International Itu Sangat Menerapkan Prinsip Ini Namanya Empat Batu Ujian Sehingga Setiap Keputusan Itu Baik Tetapi Pada Itu Kalau Kita Tanya Dalam Human Capital Mau Rekrut Baru Apa Enggak Saya Bilang Yang Lama Diberesin Dulu Belum Tentu Dia Jelek Tetapi Kalau Kita Melihat Bahwa Yang Lama Terlalu Berat Untuk Diperbaiki Dan Kita Memilih Untuk Masukkan Orang Baru Pastikan Bahwa Orang Baru Itu Jumlahnya Minimal 20% Dari Yang Lama Di Bawah 20% Kecenderungannya Dia Tidak Punya Cukup Kelompok Untuk Berdiskusi Dampaknya Bukan Dia Mewarnai Tapi Dia Yang Ketularan Ikut Berantakan Juga Nah Karena Itu Hati-hati Kita Kalau Mau Melakukan Penataan Jangan Sampai Karena Kita Salah Terus Kita Kecewa Terus Bilang Ah Gak Berguna Bukan Begitu Seperti Kalau Di Perusahaan Kan Kadang-kadang Kita Bilang Wah Training Kita Setiap Manusia Ada yang Namanya Delay Efek Terlambat Itu Sudah Karakter Manusia Dia Diajari Sekarang Lulus Dia Dapat A Belum Tentu Besok Dia Bisa Mengerjakan Dia Akan Butuh Waktu Untuk Internal Biasanya Model-model Yang Seperti Itu Butuh Pemahaman Yang Komprehensif Dari Semua Pihak Saya Rasa Itu Mas Panji Baik Pak Roni Terakhir Dari Apa Yang Kita Diskusikan Closing Limak Dari Jengan Mokko Baru Ya Terima Kasih Mas Panji Disiplin Ilmu Organization Development Atau Pengembangan Organisasi Seperti Yang Dikuasai Oleh Mas Moko Itu Fokus Pada Hal-hal Besar Bagaimana Kita Membuat Organisasi Itu Supaya Menjadi Baik Siap Memfasilitasi Setiap Orang Di Dalamnya Supaya Berprestasi Karena Itu Penataannya Harus Terapi Di Dalam Pendekatan Penguasaan Pasar Itu Ada Yang Konsep Yang Berbasis Pada Sumber Daya Jadi Resource Based Analysis Namanya Friyo Value Nilai Rarity Apakah Langkah Imitability Apakah Produk Biasa Kita Mudah Ditiru Atau Tidak Kalau Tiga Tidak Ini Kita Bisa Beresin Maka Kita Akan Jadi Produk Unggulan Tetapi Belum Tentu Menguasai Pasar Karena Ada Syarat Yang Keempat Organisasi Oh Rayu Oh Organization Apakah Organisasi Kita Siap Untuk Mengantar Agar Orang Orang Yang Ada Di Dalamnya Itu Bisa Baik Silo Leadership Itu Punya Keistimewaan Tertentu Tetapi Jangan Lupa Perusahaan Punya Fase Pertumbuhan Mulai Dari Awal Sampai Kemudian Dia Menjadi Hebat Sampai Suatu Saat Harus Direview Kembali Apakah Kita Masih Tetap Menggunakan Pendekatan Organisasi Yang Sama Jadi Organisasi Juga Harus Selalu Relevan Dengan Jamannya Karena Itu Saya Sepakat Ada Konsep Yang Disebut Increase Our Ability To Adapt Meningkatkan Kemampuan Kita Untuk Beradaptasi Sebab Di Tengah Perubahan Zaman Tidak Semua Orang Yang Hebat Itu Akan Bertahan Tidak Semua Orang Kuat Akan Bertahan Tetapi Hampir Pasti Orang Yang Bisa Beradaptasilah Yang Bisa Melalui Perubahan Perubahan Zaman Ini Itu Mas Panji Mari Kita Kembangkan Semua Jangan Sekedar Tegak Lurus Tetapi Kita Mengkombinasikan Apa yang Kita Miliki Dengan Pengetahuan Dan Kompetensi Kapabilitas Di luar Yang Selama Ini Jadi Zona Nyaman Kita Terima Kasih Terima Kasih Pak Aroni Karena Segala Sesatunya Pasti Berkembang Terima Terima Kasih Pak Aroni Untuk Kesempatannya Terima Kasih Juga Untuk Partisipan Partisipan Yang Lain Yang Sudah Bergabung Via Zoom Di Antaranya Ada Pak Deniz Terima Kasih Kemudian Pak Roni Pak Rudi Mas Moko Pak Andres Dan Pak Deniz Terima Sekali Lagi Untuk Waktunya Sampai jumpa Di Kesempatan Yang Datang Dan Sukses Serta Salam Sehat Untuk Kita Semuanya Salam Sehat Pas Panji Dan Semua Pak Roni Pak Moko Terima kasih All the best Terima kasih Deniz Baik Pendengar dan Pemirsa Demikian Tadi Program Komunikasi Bisnis Cross Silo Leadership Sinergi Keberagaman Tim Demi Penguatan Inovasi Perusahaan Hadapi Peluang Pasca Pandemi Bersama Roni Hamustamu Direktur Kewatan Consulting Dan Juga Partisipan Yang Sudah Bergabung Via Zoom Terima kasih Untuk Anda Yang Sudah Bergabung Dan Menyimak Saya Panji Akhir Tugas Sukses Dan Selamat Beraktifitas Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax